1.500 turbo dengan tenaga 156 PS dan torsi 230 Nm Kalau kita lihat nih mesinnya memang secara sepe Mobil ini bisa bikin galau Mungkin teman-teman yang punya budget Hyundai Creta Teman-teman yang punya budget Honda HR-V Kalau kita lagi perjalanan jauh, ya kan? Biasanya kenapa panas ini pegang aja Menariknya juga adalah sebuah mobil 3 baris Sekarang kalau kita lihat dari samping Mobil ini lebih panjang Lebih lebar dan lebih tinggi dibandingkan si RV Suspensinya guys, lihat Independent suspension Suspensinya independent Walaupun nggak senyaman MPV ya Walaupun mobil ini 4 wheel independent suspension Jadi untuk suspensinya di keempat rodanya ini independent Yang mana kalau suspensi independent kan Ya dia pasti lebih stabil, lebih nyaman gitu kan Tapi kan balik lagi karena ini SUV kalau ini dibikin terlalu empuk Oke Kita lihat interiornya Wish Ini adalah yang gue bisa dibilang cukup takjub ya Begitu lihat interiornya Kayak interiornya ini mercy banget itu Eropa banget gitu Dari Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys Sekian padahal tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Kembali lagi di channel Mas Bang Di konten kali ini kita membahas sebuah SUV Yang kalau kita lihat dari penampilannya, dari fiturnya Dan dari interiornya, ini adalah sebuah SUV premium Ini adalah mobil yang kalau resmi dijual, mobil ini belum resmi dijual Mobil ini baru saja diperkenalkan saja kemarin pemanasan di Geekindo Indonesia International Auto Show Nah, kali ini kita mau mengupas Jetur X70 Plus Rasanya belum lama kemarin banyak sekali brand-brand asal Tiongkok masuk ke pasar Indonesia Dan kali ini kita ketambahkan satu brand lagi yang akan meramaikan pasar Indonesia Di belakang masban ini adalah Jetur X70 Kalau kita lihat mobil ini memang memiliki desain yang Extraordinary ya Bisa dibilang ini sebuah desain yang cukup manis untuk dilihat Mobilnya cukup futuristis Terlihat yang menggambarkan mobil ini memiliki fitur-fitur yang memang kekinian Kalau dari luar, seperti lampunya ini sudah LED projector Bahkan untuk lampu saya ini sudah running light Yang ada garis-garis seperti ini Bahkan untuk fog lampnya sekalipun guys Ini fog lampnya ini ada 5 titik LED Yang pasti tidak ketinggalan yang namanya brand-brand asal Tiongkok itu Biasanya menawarkan sebuah harga yang lebih terjangkau Dan sebuah fitur yang lebih advance Makanya, kalau kita lihat di depan Dia pasti sudah ada kamera depan Karena kameranya minimal sudah 4 Kamera 360 Kayaknya sudah menjadi sebuah hal standar Dari brand-brand asal Tiongkok Dan kalau kita lihat di sini Ini ada radar Walaupun mobil ini secara fitur Ya belum tentu fitur yang ada di mobil ini Yang akan dijual di Indonesia Karena masih bisa ada perbedaan Jadi ini adalah Bisa dibilang adalah mobil Contoh yang rencananya akan dijual Terus disambah juga untuk grillnya Titik-titik Alhamdulillah Seperti titik-titik chrome yang Menggambarkan diamond grill Tapi ini titik-titiknya sih gak bentuk diamond Ini rata-rata berbentuk Trapezium Ya Dia berbentuk trapezium Jadi kalau dari desain Memang terlihat sekali Sebuah desain yang Terlihat sporty dan Dynamis Untuk material Ya Seperti mobil-mobil pada umumnya guys Kita gak melihat adanya minor Dari material Dari J-Tour X7 Plus ini Kalau kita lihat dari eksterior Dan yang menarik ya guys Bukan cuma sekedar Bentuknya yang memang dibikin Memiliki desain yang bagus ya Tapi mobil ini Sebenernya juga memiliki Dimensi yang cukup besar Waktu kita pertama kali ini Kita lihat mobil ini Ini kayaknya gak gede-gede banget ya Mungkin gedenya ini sekedar Sebesar HR-V Atau gak jauh dari kereta Ternyata salah guys Ini mobil ini punya panjang 4749 Ya kan Dia punya lebar 1900 Hampir 1,9 meter Ya kan Dan punya tinggi 1720 Yang mana Kalau kita compare dengan Dimensinya CR-V terbaru Yang panjangnya cuma 4691 Lebarnya 1866 Dan tingginya 1681 Jadi di atas kertas Mobil ini lebih panjang Lebih lebar Dan lebih tinggi Dibandingkan CR-V Makanya gak nyangka juga Kemarin Waktu kita parkir Kebetulan tetangga Mas Man itu Pake HR-V Ya kan Begitu kita parkir Di depan rumah Oh iya J-Tour X70 ini Baru loh ya Keliatannya adalah Memiliki bodi yang besar Dan mobil ini Menariknya juga adalah Sebuah mobil 3 baris Sekarang kalau kita lihat Dari samping Kalau kita lihat dari samping Bukan cuma dari depannya aja Dari sampingnya juga ini Memiliki ornamen-ornamen Yang terlihat mewah Dan kalau kita mendekat Kenapa tadi terbuka sendiri Sepionnya Karena kita ngantongin kunci Jadi dia juga ada Walk away Apa namanya tuh Walk away Ngonci lah ya Jadi kalau Mas Ban mendekat Dia kebuka ya kan Mas Ban menjauh Dia ngonci Seperti itulah Kira-kira Dari belakang Terlihat Aerodinamis Dan terlihat Keker Jadi ada bagian-bagian Memang terlihat Keker Seperti bannya Ini menggunakan Ban 235 55 Ring 19 Dan Velgnya ini Berwarna hitam Makin garang aja ya Mobilnya hitam Velgnya hitam Dia udah ada Overvender Jadi khas sebuah SUV Terus Untuk di bagian Spion Disini juga ada Liskrumnya Bukan Liskrum sih ya Krumnya yang Lebih ngedop gitu ya Kayak warna-warna Aluminium gitu Warna apa ya Titanium Sorry guys Terus disini juga ada Liskrum Yang menambah Kesan mewah Tapi kalau Liskrum ini Warnanya sama Kayak ini Wih Kayaknya lebih mewah lagi Karena untuk Liskrum yang di jendela Terlihat lebih glossy Dibandingkan dengan Yang ada di roof rail Ini udah ada Roof railnya Dan ini adalah Roof rail Beneran guys Jadi ini bukannya Acessories-accessories Kayak brand-brand Sebelah Ini roof rail Beneran yang memang Cukup kuat Kalau kita taruh barang Taruh crossbar Taruh roof rack Atau taruh juga Roof box Cuma kalau untuk Taruh RTT Mungkin teman-teman Harus konsultasi dulu Sama Dealer setempat Ini Muat gak Kalau untuk RTT Karena kalau RTT Itu kan lumayan berat ya RTT-nya sendiri aja Itu beratnya Itu bisa di atas 30 kg Belum lagi Kalau ada orang Ya kan Satu orang taruhlah 70 kg Dua orang 140 kg Jadi RTT tuh Bebannya tuh bisa Sampai 200 kg Untuk Barang dan orangnya Jadi Memang harus Harus dikonsultasikan dulu guys Walaupun memang Banyak mobil-mobil sekarang Yang sebenernya Gak ada masalah Untuk handle pintu Handle grip Biasa aja Dibandingkan dengan Jet Tour Yang tipe Dasing Yang bentuknya mirip-mirip Lamborghini Urus Itu Dia punya Handle pintunya Itu seperti mobil risik Yang bisa Masuk ke dalam body Kalau ini sih Biasa aja Untuk pengereman Depan dan cakram Belakang juga udah cakram Kalau kita buka Sebenernya kalau malam ini Ini ada yang namanya Projector Seperti tulisan Jet Tour disini Yang menambah Kesan mewah sekali Udah gitu Yang mas ban suka Bentuk Bawahnya ini Ini sampai bawah nih Ya Body panel Door panel Di bagian samping ini Yang seperti side body molding Jadi dia menutup Seluruh Pilar yang ada di mobil Ini akan Tetap selalu bersih guys Jadi gak ngotorin celana Nah Nah ini Body ini Akan selalu bersih Karena ketutup sama Door panelnya Jadi Gak perlu takut Celana itu jadi kot Motor segala macem Oke Sekarang kalau kita ke bagian belakang guys Ini dia punya desain lampu juga Terlihat cukup modern dan manis ya Gak kelihatan norah juga Jadi dari bagian belakang ini Dia punya desain juga Sebenernya desainnya ini terlihat Sebuah SUV premium Kecuali satu hal Nanti kita kasih tau Jadi kalau teman-teman tutup Ini jeturnya Taruh lah logo-logo Brand-brand terkenal Mungkin orang percaya Atau taruh logo Volvo Karena ini udah X70 Jadi kayak seri-seri mobil-mobil Volvo Tapi ada plusnya X70 Plus Terus lampunya juga ada Full LED Dia juga ada Lampu sendnya juga udah Running light Udah ada Spoiler High mode stop lamp Defogger Rear wiper Kamera belakang Otomatis kameranya ada 4 Dan sensor parkir belakang Bahkan kombinasi antara hitam Dan List merahnya ini Menurut gue itu pas ya Jadi gak terlalu kebanyakan Kalau kebanyakan kan Memang norah ini pas Tambah manis Ada list merah Di bagian bawah Di sini Ya Terus di sini juga ada Mata kucingnya Kayak Fog lamp belakang gitu Termasuk di bagian bawah Banyak juga ya lampunya ya Jadi ya Lebih safety lagi Tapi Ada hal yang agak ganggu Mata gue guys Kalau memang ini bukan Kameh apa Bukan kenalpot Yaudah Dipolosin aja gitu loh Ini kenalpot Kenalpotan Bener Jadi ini ada desain yang Menggambarkan Ceritanya ini kenalpotnya Ada 4 gitu ya Ada 4 Cerobong ya Ada 4 muffler gitu Yang sebenarnya ini cuma aksesoris Jadi lu jangan perlu khawatir Kalau kita lagi perjalanan jauh Ya kan Biasanya kenalpot panas ini pegang aja Gue udah kayak limbat Kuat Karena bukan kenalpot Kenalpotnya dibawahnya guys Tapi sih menurut gue ya Kalau gak dibikin kenalpot beneran Yaudah Dipolosin aja Ya Dipolosin aja Atau dibikin di sini aja nih Satu yang agak besar gitu Jadi Ya lebih enak Tapi sih bagi lagi selera ya Ada orang yang selera Gak apa-apa Dikasih gambar kenalpot-kenalpotan gitu kan Yang penting biar keliatan Lebih keren aja Oke Dan untuk pintunya Dia sudah Power Backdoor guys Jadi ini udah power backdoor Dan ini terlihat cukup besar ya Untuk power backdoornya Makanya pas tutup Bunyinya kenceng banget Apalagi kalau lagi di dalam Nih Wah Mungkin karena dia tenaganya Besar Karena dia punya motor yang besar Jadi pas tutup kayak Kan biasanya pelan-pelan kan Tuk gitu Oke Untuk bagasi Cukup luas Pada saat ini adalah mode 2 baris Karena ini adalah mode 2 baris Dan memang idealnya SUV adalah 2 baris Jadi baris ketiga ini Cuma tambahan aja Cuma nanti kita lihat Seberapa lega Atau seberapa sempit Untuk baris ketiga Jadi pada saat Bangku baris ketiganya ini dibuka Ini menyisakan Bagasi yang gak begitu besar ya Ya Bahkan stroller aja Gak muat disini nih Karena stroller Stroller anak gue Lumayan gede Jadi harus dilipet Menjadi mode 2 baris Terus kalau kita lihat lagi Disini ini ada tempat kunci-kunci Dongkrak Segala macem Terus tempat-tempat turkit Disini Rompi tukang parkir Indomaret Ini tapi penting loh Kalau malam-malam teman-teman Ganti mobil atau apa Pakai ini Jadi kelihatan dari jauh Ganti ban mobil Ganti ban mobil malam-malam Kalau lu malam-malam ganti mobil Ya ganti dirumah Kalau dipikir jangan Namanya nyolong mobil Ganti ban mobil malam-malam Atau Benerin apa gitu Pakai ini biar kelihatan Karena ngeri juga loh Pengalaman gue Ganti ban mobil di tol itu Mengerikan Ngeri banget Berinding Untuk ban serep Dia ada di kolong Teman-teman bisa lihat Ini ban serepnya ada di kolong Bautnya sih dari atas Nanti tinggal dikendorin Dia akan turun Dan yang menarik ya Begitu kita ngolong Suspensinya guys Lihat Independent Suspensinya Suspensinya independent Yang harusnya membuat Ini adalah sebuah SUV yang Nyaman gitu Walaupun nanti kita coba Seberapa nyaman Dan seberapa keras Dari Jetour X70 Plus ini Sekarang kita lihat mesinnya guys Oke Ngariknya dua kali Kayak mobil Eropa Apalagi kalau teman-teman Nanti lihat interiornya Ini Merci banget interiornya Dan Wih Sudah ada hidroliknya Walaupun hidroliknya Cuma satu Tapi sih oke lah Dia udah bisa dorong Kap mesin Kap mesinnya kan panjang Kalau diangkat Lumayan berat Mesinnya 1500 cc Turbo Jadi dia bukan hybrid Ya kan Ya cc nya juga Nggak yang gede Nggak yang 2000 Yang 1500 Tadinya kita pikir Wih jetour Ini kalau nggak mobil listrik Mobil hybrid nih Ternyata nggak Dia adalah mobil Internal Compression Engine Biasa guys 1500 turbo Dengan tenaga 156 PS Dan torsi 230 newton meter Kalau kita lihat Ini mesinnya Memang secara Spek Agak-agak mirip Sama Cherry Dia kan juga torsinya 230 newton meter Ya hampir-hampir mirip Karena yang namanya Jetour itu kan Bisa dibilang Di negaranya Di Tiongkok Itu adalah Sister company-nya ya Bisa dibilang Anak perusahaan Dari Cherry Motor Internasional Atau Cherry Motor Global Gue nggak tau Nama PT-nya apa Nama PT-nya Lu tau nggak Nggak tau Mobil ini berpergerak depan Dan untuk transmisinya Menggunakan transmisi Dual Clutch Transmission Agak mirip ya Sama Cherry Tigo Hampir mirip Tapi kalau kita bandingkan Sama CR-V Tapi sih kejauhan ya Untuk CR-V CR-V yang 1500 turbo Itu harganya 700 juta lebih guys Ya memang tenaga Tengahnya juga lebih besar 190 PS Tapi torsinya Sebenernya Beda sedikit Di 240 newton meter Ya beda-beda tipis lah guys Tapi at least Wih Kita belum tau Mobil ini akan dipasarkan berapa Karena jetur itu akan masukin Dua produk Dasing dan X70 Plus Untuk positioning X7 Plus ini Di atasnya Dasing Jadi kalau Estimasi Dasing mungkin Akan dijual di range 300 jutaan X70 mungkin akan dijual Di range 400 jutaan Sampai 500 jutaan Mungkin Ini sih pendapat Masban ya Tapi kira-kira Di situ guys Dan kalau dia Dijual di range 400 jutaan Wow Mobil ini Bisa bikin galau Mungkin teman-teman Yang punya budget Hyundai kereta Teman-teman Yang punya budget Honda HR-V Bisa dapat mobil yang Lebih besar Lebih powerful Ya kan Kalau dibandingkan kereta Sama HR-V Ya ini tenaganya Jauh lebih besar Dan fiturnya Lebih banyak Oke Kita lihat interiornya Wish Ini adalah yang Gua bisa dibilang Cukup takjub ya Begitu lihat interiornya Kayak Interiornya ini Mercy banget itu Eropa banget itu Dari warnanya Materialnya Teksturnya Motifnya Eropa banget Jadi memang Mobil-mobil Bersa Tiongkok Sekarang udah Lompat Cukup jauh ya Dalam membuat mobil Bukan hanya Dari segi teknologi Tampun fitur Tapi dari Desain juga Sekarang kita hidupin aja Ini udah start-stop engine Karena cuaca di luar Cukup hot Wow Sekarang kita Duduk guys Untuk joknya ini Udah jok Kulit ya Atau artificial liter Mungkin Sepertinya sih Bukan kulit sapi asli Kalau gue raba-raba Ya Nah mobil-mobil Mersi juga Artificial liter Sekarang kan Mewah Untuk pengaturan joknya Sudah full electric Tapi di pintu Mersi banget kan Ini pengaturan joknya Dia di pintu Terus Belakangnya juga Naik turun Ya Crick landing Segala macem Dan dia ada Memory sheet Tiga buah Jadi ini ada Memorynya Ada tiga buah Posisi kursi Yang bisa di Save Untuk material Setirnya Flat bottom Dan Jujur sih Gue seneng banget Sampai bentuk setirnya Dia Punya Steering suite Juga Disini ada Trackpad ya Jadi kayak Blackberry Zaman dulu Untung bukan Trackball Kalau trackball Kotor 108 Ini udah Trackpad Jadi ada Trackpadnya Tuh Buat naik-naik Ini tuh Ya Terus Untuk Material dashboard Ini Subtouch material Hampir Semuanya ini Full Subtouch material Di atas Dan di bawah Ini juga Subtouch material Cuman di bawah ini Ada yang Gue kurang suka Ini Jahitannya Boongan nih guys Tapi dia Subtouch Tapi jahitannya Cetakan Kalau ini kan Kelihatan benang asli Sebenernya Kalau dibikin Jahitan beneran Lebih keren lagi Terus Nih Kayak Honda ya Jadi ada beberapa Honda juga yang Desain AC nya itu Garis yang menyatu Seperti ini Di tengahnya ini ada Lies merahnya Sampai sebelah kanan Untung head unitnya Cukup Panjang Ya Karena dia menyatu Sama speedometer Dan ini udah full layar Tapi sebenernya Dia gambarnya itu Nggak full Nggak full seluruhnya ya Dia itu cuman Gambarnya itu Sampai sini Kalau nggak salah Dan bawahnya juga Sampai sini Yang teman-teman Yang bisa lihat Dan Tulisannya kurang gede Kalau menurut gue Jadi Enaknya itu Ditinggikan lagi lah Satu senti lagi Seperti ini Jadi tulisannya Bisa lebih besar Ya ini kan Salah masban aja Terus udah ada Kamera 360 Tapi dia Nggak ada tombol Untuk bypass Kamera 360 Tombol fisiknya Tapi dia Menggunakan Ini guys Nah Kamera 360 nya Dia harus dipencet Di sini Avm Around Around view monitor Ya Seperti ini Dan ini ada 2D Dan ada 3D Tuh 3D nya keren ya Cuman pintunya kebuka 1 Sayangnya Jadi Animasi sebelah kirinya Agak error Sesuai pintu Karena nilai kita lagi Conten guys Bisa dilihat juga Dari atas gini Canggih ya Oke Terus Kita lihat Disini Oh transparan Si body Dia bisa juga Dibikin transparan Wow Ya transparan Kurang lebih Seperti ini Bodinya mana Tiga roda doang Tapi I don't like Separto aja Separto Ada Ada Nah Masih ada kan Mobilnya Walaupun Seperti Agak-agak Kembus Sedikit Oke guys Terus Disini juga ada Desain dari Chrome ya Kayak warna Titanium Jadi kayak Chrome yang agak Ngedock Dan ini Menurut gue sih Keren Kombinasi yang bagus Hitam Ada gadis merah Dan Chrome Itu masih keren Jadi kesan Mewah dan Sporty nya ini Dapet banget Kecuali Begitu kita udah Masuk ke center Cluster yang tengah sini Ini kan ada Motif berwarna Silver Ini sih gue Yang agak Ganggu aja Ini silver nya Kan ada motif nya Gitu ya Jadi Gak matching gitu Jadi malah Kelihatan menurut gue Jadi kelihatan Kurang mewah Gitu Ya Walaupun sebenarnya Bentuk motif nya sih Bagus Tapi menurut gue Pribadi jadi Agak kurang Atau mendingan Silver nya ini Dibikin polos aja Guys Ya dibikin polos Kayak gini Ya kan Atau dibikin Black piano Mungkin Akan terlihat Lebih mewah Dan sporty Sisanya sih oke Bahkan secara Build in Ya tadi kita goyang Goyang Ya semuanya ini Kenceng guys Ya kenceng semua Jadi kita gak Menemukan Build in yang Kendor gitu Yang kurang proper Dan ini kenceng semua Kita udah Cek cekin Jadi ini Build in nya Bagus juga Ya Jadi serius Juga dia Buka Membuat mobilnya Dan sudah ada Voice comment Ini voice comment nya Bisa dua bahasa Bisa inggris dan Bahasa indonesia Halo jetur Buka sunroof Oke Dia membuka sunroof Seperti biasa ya Kalau teman-teman Sering lihat Voice comment Untuk buka sunroof Buka jendela Pengaturan AC Pengaturan head unit Ya Itu bisa diatur disini Halo jetur Tutup sunroof Dan dia akan menutup sunroof Apakah sama Cray nya juga ditutup Oke Sama cray nya juga ditutup Tapi Pada saat dia buka sunroof Cray nya itu Dibukanya cuma setengah guys Padahal Untuk cray nya ini Ini gede banget ini Ini Kalau kita buka Ini luas banget ini Karena Kebagian Sampai bangku Paling belakang Itu kebagian dari Panoramik sunroof Bayangin ini Panoramik sunroof Ini cukup luas Di bagian tengah Disini ada Pengaturan AC Yang Touch screen ya Untuk pengaturan kipas AC Segala macem Mode AC Arah AC Terus suhu AC Juga Disini Dan ini belum dual zone Ternyata Jadi ini masih single zone Bisa juga pengaturan AC Dari Head unit nya Cuman memang head unit Itu tulisnya Kayak kurang gede Jadi kayak agak kecil aja Menurut gue ya Menurut gue Dan kalau tulisan lebih gede Layarnya dilebarin Lebih cakep lagi Udah ada wireless charging Disini Terus disini juga ada Laci-laci penyimpanan Ya Laci penyimpanan Di bagian kolom sini Ini gak ada ya Cuma ada Jaring aja Tapi gak ada lopang Kalau mobil share itu Ada lopang disini Yang Walaupun Nyimpan disini Gue sih gak suka Kenapa ngambilnya Susah Ya tapi kalau ada Ya lumayan juga sih Buat naro-naro sesuatu gitu Terus disini ada Console box yang Cukup gede Bukan cukup gede Ini ada cooler boxnya juga Ini dingin loh guys Jadi dia nada Ada puterannya Ini kalau gue puter ke kiri Maka akan ada Kayak ventilasi AC Yang berputar disini Ya kayak angin AC Yang keluar disini Yang bikin Kalau teman-teman Nyimpan minuman kaleng Itu ya Minuman-minuman dingin kaleng Dia akan Dipertahankan dinginnya Jadi kan pas minum Panas-panas ini Seger banget ya Ini ngomong-ngomong Panas ya Beli ini dulu Beli pokaris wet gitu Apa beli minuman apa Panas Guys Ini Ini ATM Ini ATM Endos Bukan Boroboro Door trimnya juga terlihat mewah ya Jadi ini ada Subtouch material Hampir seluruhnya sih Subtouch Disini juga Subtouch yang dibalut Sama kulit ya Kecuali di bagian bawah aja Ini sih Hard Plastic Sama disini Nah ini yang bikin keren Dia punya Pengaturan dari Electric seat Tapi electric seatnya itu Hanya di driver only Di bagian passenger depan Untuk yang ini Ini enggak ada Tapi mungkin bisa aja Karena yang pas masuk Kanan kiri Karena ini kan Fitur yang ada disini Belum tentu Sama dengan Fitur yang Akan resmi dijual ya Ada disclaimer juga sedikit Terus disini ada Speaker Ini ada Twitter Dan disini ada speaker Kalau kita lihat Ini enggak ada brandnya Biasanya ada brandnya Kayak Sony Yamaha Atau Bose Atau Kawasaki Bukan itu motor pak Itu motor Ini tapi Yamaha ada Iya Tapi Kawasaki enggak ada Kalau Yamaha masih ada ya Oh iya Kawasaki enggak ada guys Kalau Suzuki Merek mobil Kompetitor Suzuki Karena dia bikin mobil juga Jangan dipakai Kalau dia bikin speaker Sudah lengkap Disini ada manual leveling Terus ini Untuk buka bagasi Ini untuk Stability control Ini lihat Desain dari Setirnya Dan ini Untuk Speedometer nya Pengaturannya ada Disini guys Kayak ini Informasi mengemudi Jarak tempuh Ya kan Kurang lebih Seperti ini Informasinya Dan ini menurut gue Ini tulisannya kurang gede Menurut Mas Band ya Tulisannya lumayan kecil Dan dia gue udah ada Type pressure monitoring system TPMS Terus kalau kita lihat lagi kesini Sebenarnya ada beberapa fitur yang gue pikir Ini adalah fitur ada Tapi terlalu minim Jadi kayak ada blind spot Detection gitu Jadi kalau ada mobil mendekat Ada notifikasinya Baik di tengah Maupun di spion Yang ya sebaik kita aware lah Ada mobil mau nyalip segala macam gitu Terus untuk Cruise control Dia enggak adaptif Kita udah coba Cruise control lah biasa Nah cuman enggak tahu Yang akan masuk itu ada adasnya atau enggak Atau adasnya lengkap Kayak Cherry Tigo misalnya Atau seperti apa Kita juga belum tahu Sudah ada fedelship Karena mobil ini Untuk transmisinya juga sudah DCT ya Atau dual cloud transmission Jadi Pas saat Teman-teman mau menggunakan mode manual Wih sensasi manualnya itu Dapet banget Pengaturan setiap guys Tilt Dalam teleskopik Wow Nah ini Minimal gini lah Oke Sekarang kita duduk di bangku baris kedua Tapi gue mau mulai dari Bangku baris ketiga Kita ke bangku baris belakang Tapi sebelum Kita ke baris kedua Kita ke baris ketiga dulu Karena di Kiongkok kan Mobilnya setir kiri ya Jadi Masuknya itu pasti dari sebelah kanan Nah kalau di Indonesia Mobil itu setir kanan Maka orang akan masuk dari sebelah kiri Jadi sebenarnya menurut Mas Band Idealnya bangku ini Yang bisa maju kayak gini nih Nah ini ada di sebelah kiri Tapi ini ada di sebelah kanan guys Jadi lebih enak Masuk ke bangku baris ketiga Dari sebelah kanan Sekarang kita masuk aja Ini teman-teman bisa lihat Wah salah loh gue loh Nggak sempit Baris ketiganya ini cukup lega Yang bukan lega juga sih Maksudnya nggak sempit banget Cuman dia cepet ya Hampir datar Ini kan lantai Ini bangku Jadi kayak lantai dikasih busa Terus udah duduk Yang penting ini Jangan mundur-mundur banget Ini kalau mundur-mundur banget Gue udah kayak jongkok Kesiksa guys Karena kalau perut gue nih Udah kedorong sama dengkul Napas berat guys Napas berat ya kan Nanti gue minta napas bantuan ya kan Tapi kalau minta napas bantuan Paling nggak Anya Geraldine lah yang bantu Jangan yang lain Oke Jadi cukup Cukup lah ya Cukup nyaman Jadi kalau untuk badan-badan yang lebih kecil dari gue Duduk disini masih nyaman Tapi cuma 2 orang aja Kalau anak kecil masih bisa 3 orang Di belakang Nggak ada power outlet ya Power outlet ada mas Paling belakang banget di bagasi Iya betul Tapi disini nggak ada Tapi disini ada cup holder Udah Simple aja kayak gini Sisanya nggak ada lagi Bahkan Ini mobil 3 baris Outlet AC cuma sampai tengah Karena di atas sini nggak ada outlet AC nih Nggak ada double blower lah Kalau bahasa jaman sekarang ya Jadi Gue yang gue rasakan sekarang Kelihatan kan agak keringetan Karena ACnya itu nggak terlalu nyampe ke sini nih Ke baris ketiga Nggak tau ya apa Karena ada pintunya kebuka Oke Sekarang kita duduk di Bangku tengah guys Oke Untuk door di bagian belakang juga Terlihat mewah Ya Tapi Disini ada Oh disini ada nih Untuk bottle ladder atau cup holder Sekarang kita duduk Oke Ini duduknya Cukup nyaman Ini cukup nyaman ya Dengan Posisi depan tadi gue duduk Gue nyaman Ya kan Terus di tengah ini Posisi Pada saat gue tadi duduk di belakang Masih nyaman Jadi nggak dimajuin Nggak dimundurin Dan kita masih nyaman Nah ini ruang kakinya loh Yang lega banget tuh Lega banget Kaki bisa masuk Cukup jauh Bukan ujungnya doang Tapi sampai Agak dalam Terus lantainya rata Ini yang gue seneng Jadi kalau duduk di tengah juga enak Ini bener-bener lantainya rata Karena mobil ini adalah berpenggerak Depan FWD Nah ini Ototasinya disini doang Nih Selain di depan Disini Makanya baris ketiga Nggak dapet guys Nggak lagi Nuh Sama ada lagi di Nggak ada Nggak ada guys Nggak ada lagi Ada USB Ya Paling disini Cuman ada Power outlet USB Di bagian bawah sini nih Ya Ini USB yang model gede Yang model lama Terus disini Ada Sedikit laci Aman disini Ini buat naruh HP Tapi kekecilan juga Iya kan Iya Nggak Nungguan Simple aja Sini ada kantong Ya Udah Tapi yang gue suka Panoramik Rupiah ini Sampai belakang Jadi duduk di belakang juga Wow Kelihatan Ada pesawat Oke guys Kita cobain aja Mobilnya yuk Ini sekarang kita cobain mobilnya Tapi sebelum kita cobain mobilnya Jadi Ada beberapa fitur Tadi belum kita jelasin guys Pertama di Head Unit Nah ini sebenarnya Head Unitnya ini Udah Lengkap ya Ya udah ada Apple CarPlay Android Auto Kalau Android Auto juga Map kita langsung Connect ke Head Unit Jadi memudahkan kita juga Dalam membaca map Dan itu Connectnya juga gampang Terus Sisanya sih Seperti Pengaturan-pengaturan Mobil ya Semua pengaturan mobil Juga ada disini Ini pengaturan Ini Oke Ini sistem Nah ini pengaturan Kendaraan Nah Pengaturan kendaraan Ini pintu bagasi Mau buka berapa persen Bisa diatur disini Terus Kaca spion Pada saat kita ngunci Mau nutup atau enggak Gitu ya Pada saat Mengemudi Oke Dia ada mode sport Dan Mode eco Kita pakai mode eco Termasuk juga untuk setirnya Setirnya ini ada mode nyaman Jadi memang ringan Jadi kalau mode nyaman Kalau teman-teman pindahin Dia ke mode sport Maka Ini setirnya Akan sedikit lebih berat Guys Seperti ini Ini mode sport Jadi dia agak berat Dikit gitu Jadi tinggal pilih aja Semua Sesuai dengan Seleranya Masing-masing Ya Jadinya sisanya sih ini Kayak pengaturan mungkin Lampu Atau lampu Klaxon Untuk Pengingat keamanan gitu ya Pada saat kayak kita keluar Mobil Tapi Koncinya masih kita kantongin Segala macem Seperti itu guys Dan Disini juga Sorry ini banyak Bon-bon Ada Power outlet 12V Teman-teman bisa dilihat Terus juga ada USB Ada dua buah Yang satu buat ngecas Yang satu connect ke Head unit Dan Ini ada karetnya Jadi kalau naruh Recehan Gak terlalu berisik Disini Wires charging Ini ada cup holder Disini Ini lampu azad Ini auto hold Nah ini Hill descent control Jadi pada saat kita turun Jadi Mobil bisa mengatur rem sendiri Dan Ini juga adalah pengaturan Untuk head unit Nah disini Kayak ini volume Ini Tombol back Ini home Pengaturannya juga ada disini guys Jadi memudahkan kita Jadi ini memang Mobil-mobil Eropa banget Merci Pengaturan head unitnya Dari sini Keren banget Oke Sekarang Kita Cobain Mobilnya Dan mobil ini Bertransmisi DCT Dual clut transmission Yang wet clut Kalau gak salah Jadi Mirip-mirip Sama Ini ya Apa Cherry Cherry Tigo Dan Kekedapan kabinnya juga Oke banget Ini kabinnya Kedap banget Sekarang kita Cobain Sebenernya kita Sebelum kita review Kita juga udah nyoba Memang mobil ini Secara bantingan Untuk sebuah SUV Bisa dibilang Sedikit lebih keras gitu Dia juga stabil guys Jadi kalau kita Ketemu tikungan Kayak gini nih Terus kita nikung gini Oh Body rollnya tuh Enak banget gitu Gak Gak ganggu Kestabilan Itu enak banget Terus kita mau Jalan yang gelombang Jalan-jalan gini Gini doang nih Ini kan mobil SUV kan Gak ada salahnya ya Kita tes di jalanan Kayak gini Nah Enak Kita gak perlu Takut-takut juga Tuh Nah ini kaki-kakinya Kalau gini Ini enak nih Untuk SUV Geber juga Enak ya Gak geber-geber banget sih Agak kenceng di kita aja Kita gas lagi Oh Uh Tinggi amat Gelombangnya Oke Overall Untuk SUV ini Bantingannya Cukup enak guys Walaupun gak Senyaman MPV ya Walaupun mobil ini 4 wheel Independent suspension Jadi Untuk suspensinya Di keempat rodanya Ini independent Yang mana Kalau suspensi independent Kan Ya dia pasti Lebih stabil Lebih nyaman Gitu kan Tapi kan balik lagi Karena ini SUV Kalau ini dibikin Terlalu empuk Pasti Pada saat kita Ngebut gitu ya Di tol Ya pasti Mobilnya akan Menjadi limbung Karena ini punya Ground Speed entrance kan tinggi Ini di mode eco Tarikan seperti apa ya Oke Lumayan Lumayan oke Tapi memang di bawahnya Dia agak sedikit Nahan dulu ya Kayak turbo lag Tapi begitu Kata sih oke Tapi kurang nendang guys Menurut gue Untuk mode eco Kita coba Ke modenya Kita ganti Yang Sports Kita mode sport Nah Ini kita pake mode sport Dan Langsung Tampilan dashboard Dibar warna merah Dan ini ada tulisan sport Sekarang kita coba Untuk mode sportnya Kita putar balik lagi ya Kita coba disini Mode sport Tadi berhenti Kita gas Oh baru Baru ini Ngendang Ngejambak ya Tapi kalau dibandingkan dengan Omoda GT Yang 1600 Itu baru jauh lebih Ngejambak Kita kembalikan lagi Ke mode eco Biar gak boros guys Biar irit Oh ya Untuk konstitusi bahan bakar Ya rata-rata Mobil 1500 turbo lah Kita bilang irit-irit banget sih Enggak Untuk angka pastinya Kita sih Belum Ukur ya Tapi kalau masban kira-kira Di dalam kota Mungkin Antara di 18 19 lah Ya Mentok-mentok 110 Tapi kayaknya sih Kalau di dalam kota Untuk kondisi kemacetan sekarang itu Kalau Gue pakai kemarin Itu Gue rasain Sepertinya sih Di Bawah 110 Tapi kalau di luar kota Di tol Memang dia lebih irit ya Di atas 110 Tapi kalau kita lihat Dari Multi information display Kita lihat Coba di Multi information display Oke Jarak tempuh Oke Konsumsi bahan bakar Ini rata-rata di 12,1 liter Per 100 kilo Jadi 18 ya 12,1 liter Untuk 100 kilo Jadi untuk menempuh 100 kilo Itu butuh 12 liter Jadi teman-teman Tinggal bagi Coba Bentar kita bagi ya Kita bagi guys 100 Dibagi 12 8,3 Kira-kira 8,3 Kilometer Per liter Dan Biasanya Mobil-mobil DCT Itu kalau kita lagi jalan pelan Terus kita mau kencang Kayak ada Hentakan-hentakan gitu ya Dan ini yang gue rasain Ini kalau kita jalan pelan Terus kita gas Terus kita gas-gas gini Dia Hentakannya soft ya guys ya Gak terlalu parah Kalau kemarin kita Waktu cobain MGHS Itu memang kadang-kadang Ada hentakan-hentakan yang Ngagetin gitu Atau Kalau teman-teman lagi gak fit Mungkin bisa bikin mual Sebenernya DCT itu memang itu Adalah karakter dari dual class Apalagi kayak Misalnya kalau teman-teman Nyobain VWC roko gitu Itu hentakannya Lebih berasa lagi guys Tapi untuk Jet Tour ini Sama Cherry Tigo Yang sama-sama dual class Menurut gue Dia lebih soft ya Gak terlalu ada hentakan Karena Creepingnya juga Ini mobil Pelan-pelan gitu Kayak CVT gitu Gak langsung geluyur Jadi gak begitu terlalu Hentakan-hentakan Di mode manualnya Kita cobain mode manual Kita pake pedal ship ya Terus kita gas Asik juga Kalau teman-teman pengen Memang Lebih responsif Perpindahan giginya Sesuai dengan selera kita Pake mode manual Ini transmisinya Tinggal digeser aja Ke Sebelah kiri Sekarang kita balik lagi Ke mode Automatic Ya overall sih Untuk mobil-mobil Di budget 400 jutaan Kalau ini jadi Dijual di 400 jutaan Itu kan Ini bisa jadi Salah satu Pilihan yang menarik Apalagi kalau Di compare dengan Mobil-mobil yang Udah eksistik Seperti Jepang Atau Korea Di harga 400 jutaan Itu kurang lebih Ada di Hyundai Kereta Yang tipe Prime ya Atau Honda HR-V HR-V Bahkan kalau HR-V itu Yang turbo itu Yang 1500 Turbo itu Harganya sudah Di atas 500 juta Wow Ya Kalau yang 400 jutaan Itu yang Belum turbo Dan Secara fitur Mobil ini Gak kalah Tinggal teman-teman Timbang aja Secara selera Jadi kita dapatkan Satu pilihan lagi Kalau mau beli mobil Budget segini Barangkali Dengan dimensi Yang lebih besar Fitur lebih bagus Terus Internal lebih Terlihat mewah Bisa bikin Kita yang punya Budget-budget Di kereta Atau HR-V Jadi galau Guys Oke guys Makin rame Aja lah pokoknya Apalagi pasar-pasar SUV Walau SUV adalah Sebuah Pasar segmen Mobil di Indonesia Memang sedang berkembang Jadi Memang sekarang Pasar SUV itu Tumbuh ya Banyak orang yang sekarang Lebih memilih SUV Dibandingkan MPV Kenapa? Ya karena SUV itu Lebih tangguh Untuk jalan-jalan rusak Ya kan Ya Kalau teman-teman Pakai MPV Kadang-kadang itu MPV itu jalan-jalan rusak Kurang tangguh Tapi kalau jalan-jalan jauh Memang MPV itu Lebih nyaman Apalagi kalau ada Genangan-genangan Segala macem Ya kan Lebih enak memang Pakai SUV Jadi sekarang teman-teman Mau beli SUV Pilihannya semakin banyak Sekali Apalagi dengan budget-budget Wow Mirip-mirip kereta Mirip-mirip HRV Bisa galau Kalau udah lihat mobil ya Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Tangan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Jangan lupa juga Follow me to Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke